Seseorang yang berhutang ke suatu lembaga keuangan, katakanlah bank, namun sebelum dia melunasi hutangnya, dia meninggal dan dia mempunyai ahli waris, namun ahli warisnya tersebut tidak mau menanggung hutangnya. Pertanyaannya Buya, apakah si ahli waris ini wajib untuk membayar hutangnya? Dan juga apakah nanti di akhirat kelak ada yang menuntut atas hutang yang dilakukan oleh seseorang tersebut Buya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah, ahli waris tidak wajib membayarkan hutang dari koceknya sendiri. Karena itu hutang orang tua, maka Anda tidak punya kewajiban membayar hutang. Kecuali dalam irama bakti. Bekti. Tetapi yang wajib Anda keluarkan adalah ini yang harus pahami. Wajib membayar hutang dari harta peninggalan yang meninggal dikeluarkan dari harta tersebut. Sehingga harta waris tidak boleh dibagi kecuali hutangnya dibayar dulu. Ini ada ahli waris jahat itu. Segera dibagi hutangnya numpuk. Ini ahli waris neraka dia. Jadi, kan ada lima hal yang harus dipenuhi dulu sebelum dibagi waris. Hutang kepada Allah, punya nazar, punya apa. Utang kepada manusia, bayar zakatnya. Kalau sudah wajib tokonya, sudah wajib bayar zakat, belum dijakati, meninggal dunia. Keluarin zakat dulu sebelum diwaris. Wasiatnya, biara para jendazah. Di antara membayar hutang. Jadi, membayar hutang dari harta orang yang meninggal dunia sebelum diwaris. Bukan tanggungan ahli waris. Ingat, bukan tanggungan ahli waris. Tapi seorang anak mungkin melihat, ah yang pinjam duit dulu memang baik sekali sama ayah. Apa salahnya sih? Saya membantu, saya membalikkan hutang ayah saya. Tapi tidak kewajiban bagi sang anak. Tapi wajib mengeluarkan dari harta peninggalannya. Ini pertama. Yang kedua, kalau ada orang punya hutang, indahnya di dalam Islam. Kalau orang punya hutang, saya mulai dari kalau anda punya uang dibinjam oleh seseorang. Jadi, adab dalam pinjam meminjam. Kalau anda, uang anda dipinjam oleh orang, diutang oleh orang, maka ketahui lah. Dia wajib mengembalikan kepada anda. Wajib mengembalikan sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan. Tapi kalau di tempoh yang sudah ditentukan, ternyata dia tidak mampu. Tidak mampu bukan tidak mau. Beda. Tidak mampu, fakir, nyungsap, tidak punya duit. Maka anda tidak boleh memaksa dia, Al-Quran menyuruf, beri kesempatan dia sampai longgar. Jangan ditumpangi dengan tambahan, itu riba dan dosa mencekik orang. Ya sudah, Pak, karena memang belum ada, maka saya kasih tempo sampai tahun depannya. Wajib anda kasih tempo. Tidak boleh memaksa. Tapi ngambil, tidak boleh diambil, maksain tidak boleh. Kalau maksa, nyuruh dia merampok kali. Jadi, anda tidak boleh memaksa orang bayar hutang yang tidak mampu. Tapi yang jahat ini, yang sudah mampu tidak bayar hutang. Lari. Dan memang ada model bayar hutang itu susah banget. Sampai kami tidak paham, apakah si kaya pelit atau banyak orang yang jahat. Ternyata yang banyak orang jahat. Kenapa? Ada satu orang kaya punya masalah. Saya menjamin 10 orang tidak balik ke semuanya. Tidak bayar semua. Jadi satu kayanya satu, miskinnya 10 yang jahat. Saya pikir orang miskin, orang kaya yang jahat. Banyak orang tidak amanat. Karena tidak mampu kali. Bukan tidak mampu, Pak. Tiba-tiba beli motor, beli ini dan sebagainya. Wah, kacau ini. Hati-hati. Jadi, dari sisi lain, kalau uang anda dipinjam seorang orang, anda meminjam karena Allah, maka jangan berubah. Jika dia tidak mampu karena dia fakir beneran, berarti lebih hebat dong. Apalagi anda mebaskan. Tapi, sang peminjam uang ingat, kalau sudah jatuh tempo, kok tidak membayar dosa besar. Dan dia daftar miskin. Kalau ada orang pinjam duit, kok niat ingin lari, tidak membayar. Maka, ingat, dalam beriwayat disebutkan, langsung disempitkan rezekinya oleh Allah. Ingat. Makanya, kalau anda pinjam duit, anda sendiri yang minta untuk dibuatkan surat pinjaman. Karena menunjukkan, kalau anda itu niat membayar, langsung ditolong oleh Allah. Tapi, kalau diam-diam, sudah tidak usah dicatat. Nanti kalau dicatat, nanti takut dimasukkan mahkamah saya ini. Nah, kalau anda diam-diam mau lari, langsung dimiskinkan oleh Allah. Lihat. Aku janji. Kalau anda ingin lari dari bayar utang, langsung dimiskinkan. Makanya, orang banyak nyusup pinjam utang itu karena diam-diam ingin lari. Tapi, kalau anda semangat ingin bayar utang, lihat, Allah akan buka. Allah akan tolong. Karena anda ingin melakukan kebaikan, ingin berterima kasih dengan minjamkannya. Nah, bagi anda, ini pertanyaannya. Yang memang, bukan anda, saya tidak mau membuat contoh buat anda. Anda yang enak-enak saja deh. Jika ada orang, yang sudah terlanjur pinjam uang, tapi tidak bisa membayar utangnya, karena memang melarat, betul tidak punya apa-apa, jual ini, jual itu tidak ada, jual rumah tidak ada, melarat, belum bayar, mati, tidak ada yang bayar, tidak dosa dia. Tidak ada tuntutan. Kenapa? Memang dia tidak mampu. Dengan Allah maenak. Tapi urusan dengan manusia. Allah yang menyuruh memaafkannya nanti. Karena apa? Memang dia tidak mampu. Sehingga kenapa diharamkan riba, tidak boleh jadi adang-ajang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sehingga riba itu adalah betul-betul dilarang, karena memang bisa jadi adang menyekik orang. Hati busuk, nyekik. Wah lumayan. Dia semoga. Ngetang sini pasti. Tambahin lagi. Pakai tambahan. Jadi, kalau orang punya utang, karena memang dia tidak mampu membayar, kemudian dia mati, dia tidak dosa. Karena memang tidak mampu. Yang dosa gede, mampu, tapi dia lari. Tidak membayar. Bahkan kadang menyeksa orang yang punya uang. Bahkan kadang ditakeh lebih serem. Wah ini bencana. Tidak kira. Tidak akan beruntung orang begitu. Ditakeh utang malah marah-marah. Mesti dia minta maaf. Anda catat saja. Ini janji kok. Saya melihat. Kalau ada orang ditakeh utang, kok dia marah-marah dan sebagainya. Padahal yang menakeh santun, lihat. Tidak bakal usaha, bakal nyungsep terus. Itu manusia. Disempitkan oleh Allah. Semestinya minta maaf. Kalaupun dimarahin, rimau. Dia sudah terlanjur, nunggu-nunggu. Tak tahunya kita tidak bisa bayar, maaf-maaf. Biarpun dia seharusnya tidak usah marah. Kalau marah, habis pahalanya. Cuma karena namanya orang, kan macam-macam terlalu marah. Anda tidak usah. Anda tetap baikkan dengan dia. Seperti itu. Baik, semoga Allah menjauhkan kita dari terlilit utang. Dan semoga yang punya utang, sehingga bisa bayar. Dan semoga kita tidak meninggalkan utang untuk anak-anak panjang umur dalam ketaatan yang meninggal diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bisawab. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.